Intro Kembali lagi di Talkation, Talkin' Education for Action Oke, Cashin'ers, pada segmen sebelumnya kita udah berbincang-bincang nih tentang pendalaman karakter, dunia per-actingan nih bareng Mbak Anissa mungkin saatnya kita bermain games nih Mbak Anissa Oke, jadi disini aku udah ada papan nih Mbak jadi aku mau men-challenge Mbak Anissa nih tentang dunia actingnya Mbak Anissa apakah bener nih Mbak Anissa bisa? Ujian banget ya Waduh ujian, ujian nih Mbak jadi disini ada beberapa peran dibalik papan nih ini jadi Mbak Anissa pilih 3 di antara 5 ini Oke, aku pilih yang ini deh Oke, yang ini Mbak Anissa Kita buka ya, apa ini? Oke, takut Ekspresi Gitu ya? Oke, ekspresi takut Bukan aku, bukan aku Mimin Kok jadi Mimin? Hahaha Bukan aku, bukan aku Mimin gak ambil uangnya dari dompet Oh mungkin Mimin itu namanya Oke, bukan Mimin admin ya? Oke Bukan, tapi Mbak Anissa boleh nih ber-improve sesuai Mbak Anissa admin Lihat kamera langsung Oke, langsung Coba ya Ekspresi takut Bukan aku, bukan aku Bukan aku Bukan Aku, aku ngambil dompet dari situ kok Bukan Sudah gitu Ini malah kayak takut gak gajian kayaknya Ini malah kayak takut gak gajian kayaknya Ini malah kayak takut gak gajian ya? Yang langsung nih Oh oke Ini hujan bener nih Kita udah penasaran banget nih sama Mbak Anissa Yang mana lagi nih Mbak? Coba yang paling atas deh Paling atas kira-kira ekspresi apa kan? Satu miliar? Oh bukan Bukan dong Bukan Sedih Sedih ya Sad girl, jadi sad girl ya Tadi kan udah takut nih Mbak Terus sedih nih Karena belum gajian mungkin Oke Aku belum bisa menjadi alf-alf Tapi boleh ya diimprove ya kalimannya ya? Oke, langsung aja 3, 2, 1, action Kamu kenapa? Mau ninggalin aku Udah gitu deh Udah Dikit aja ya Dikit aja Kalau mau liat Ekingnya Mbak Anissa bisa nih Kalau mau nangis kayaknya nanti Susah Butuh-butuh konsentrasi soalnya Oke, betul Satu lagi nih Mbak Satu, dua, tiga Pilih yang mana? Kamu yang milihin sekarang Oke Aku yang milihin Chap, chip, chip Ini kali ya Boleh Chap, chip, chip Ternyata dapet Ekspresi dapet duit 2 miliar Oh, marah Tadi udah ketakutan Terus sedih Terus dia Sekarang marah Marah Mungkin marah dengan ekspekasi yang ada ya Mbak Ini apa sih kalau tiba-tiba Kenapa, kenapa, kenapa Kamu makan mie goreng tanpa aku? Kenapa mie goreng ya? Kamu tau gak sih? Kamu tau gak sih? Aku juga lapar Oh, lapar Marah Oke, sekarang kita coba ikut yang ini deh Kamu kenapa? Kenapa sih kamu itu makan mie goreng tanpa aku? Kamu tau gak? Aku tuh juga lapar Laper nih, belum sarapan Cuma makan roti Lu ya? Ini kayaknya agak beneran ya Agak beneran ya Syarif mungkin Tim kreatif bisa disiapkan Makan untuk Mbak Anissa Sudah tiga yang dipilih Mbak Anissa Berarti emang terbukti nih actingnya Mbak Anissa Emang keren banget ya kakishers Oke Mbak Anissa Tadi kan kita udah bermain peran ya Terus tadi Mbak Anissa udah cerita-cerita juga Tentang pendalaman karakter Lalu tentang cerita perjalanan Mbak Anissa Mendalami dunia di industri film ini Ada gak sih Mbak Peran atau genre film yang pengen banget Mbak Anissa Mbak mainkan Tapi belum kesampean Ada sih ya Aku pengen banget bisa main film action sebenernya ya Karena pasti membutuhkan persiapan yang lebih gitu Terutama untuk olah fisiknya Jadi kayaknya itu cukup menantang juga ya Oh tadi kalau aku sempet sebutin juga Jadi kalau peran-peran ini juga aku harapannya juga bisa ketemu director Juga yang bisa lebih banyak mau discuss gitu ya Sama pemainnya ya Biasanya kalau di film-film tuh Karena gak semua director film tuh Mau banget untuk discuss lebih lanjut gitu Sama pemain kayak gitu Bahkan tadi yang aku kasih info termasuk lampu Jadi kadang-kadang ada director yang ngasih informasi Oh Anissa nanti di adegan ini tuh lightingnya akan seperti ini Oh disini kamu akan diambilnya dari sudut kayak gini Nah itu juga sebenernya memudahkan aku sebagai pemain juga gitu Jadi aku tau banget Oh berarti kalau gelap kayak gitu misalnya aku ekspresinya gak akan terlalu ketangkep kayak gitu Oh kalau dari sini sudut ini berarti aku harus banyak ngasih buangan ke arah sini misalnya gitu Jadi itu informasinya cukup penting sebenernya Berarti dari kita sebagai talent pun jadi mengerti ya Mbak Bener Tentang lighting, tentang direct, mendirect orang itu bagaimana Jadi ada transfer knowledge juga ya ke kita juga Betul, betul sekali transfer knowledge setuju Oke Oke nih Cashiners Mungkin untuk Mbak Anissa sendiri nih Ada gak sih harapan atau goals yang belum tercapai ini Mbak? Harapan yang belum tercapai tadi My new film action tadi ya Atau ini bisa dapet peran bayarannya 2 miliar gak? Amin Amin Kan di film action kan lebih mengeluarkan import lobby ya Mbak? Oke untuk Cashiners di rumah nih yang pengen banget ke industri film Tolong jangan lupa tetap saksikan talkation ya Karena pada episode kali ini tuh kita lebih mendalami karakter juga nih sama Mbak Anissa juga Nah Mbak dan aku sendiri tuh pengen tau banget nih tantangan menjadi seorang aktris itu apa sih Mbak tantangannya Selain kita harus mendalami karakternya apakah ada tantangan lainnya dibalik itu Mbak? Tantangannya kalau temen gue tuh pernah sesama pemain ya Dia pernah bercanda tuh bilang kayak gini Kita itu dibayar tuh bukan buat ber-acting tapi buat nunggu Tapi ini bener karena gini kadang-kadang di set ya dalam situasi-situasi tertentu gitu ya Bisa jadi nih kita di calling jam 7 pagi gitu terus ternyata Katik kita itu diambilnya malam gitu karena bisa ada kendala kayak gitu Ataupun memang kondisi dan situasi di set kayak gitu Nah memang kemudian disini tantangannya ya bagaimana sebagai seorang aktris atau aktor begitu kita bisa juga menjaga mood kita gitu Terus menjaga stamina kita supaya ya misalnya tadi coba bayangin nunggu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam itu kan sebenarnya juga sangat melelahkan gitu ya Nah kita juga harus bisa pandai memanis waktu kita untuk bisa istirahat kayak gitu untuk bisa menjaga kesehatan gitu Karena itu sebenarnya bagian tanggung jawab kita sebagai seorang pemain juga yang pada akhirnya ketika itu semua bisa dijaga Sehingga performa kita tetap bisa bermain dengan maksimal di waktu kapanpun Nah cashers Mbak Anissa juga kita udah berada di penghujung acara nih Aku berterima kasih banyak untuk Mbak Anissa karena udah menyempatkan Hardir nih Club location pada hari ini Sama-sama Oke Mbak Anissa karena ini segmen terakhir kita boleh dong pas di akhir nanti kita tagline bareng nih Udah tau kan Mbak bagaimana tagline-nya? Apa tagline-nya? Tagline-nya kalau aku mengucapin Talkation Talking Education for Action Talking Education for Action Oke Nah untuk questioners di rumah terima kasih nih karena udah menyaksikan Talkation pada episode kali ini Jangan lupa tetap saksikan Talkation setiap hari selasa pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RBTV Talkation Talking Education for Action Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Senang banget bisa ngobrol Terima kasih Terima kasih.